Selamat malam, perkenalkan nama saya Alberto Bertolomis Haru, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, Semester 3, Kelas A, NIM, 1903-0009. Saya akan menjelaskan hasil dari review saya untuk tugas teori sosiologi modern yaitu review buku ke-9 dengan judul Perkenalan pada teori tes klasik dan modern. Baik, yang pertama, apa itu teori tes? Untuk memahami kebutuhan teori tes pertama-pertama, perlu dipahami sesuatu tentang sifat dasar pengukuran konstruksi dan fisikologi tes. Witt Senover pada tahun 1951 mendeskripsikan pengukuran sebagai operasi yang dilakukan pada dunia fisik oleh seorang pengamat. Bagi Stevens, pada tahun 1946, pengukuran adalah penugasan angka ke objek atau positif sesuai dengan aturan. Novik pada tahun 1969 dan Thor Gerson pada tahun 1958 meningkatkan ketepatan definisi Stevens dengan mencatat bahwa pengukuran berlaku untuk properti objek daripada objek diri. Ketika seorang ahli kimia fisika mengukur masa molekul suatu nyawa, senyawa, atau ahli biologi menentukan jumlah bakteri dalam setetes air kolam, ini adalah pengukuran atribut tertentu dari objek yang sedang diselidiki. Tidak seperti fisik atribut, atribut psikologis seorang individu tidak dapat diguruk secara langsung seperti tinggi atau berat badan. Atribut psikologis adalah konstruksi. Mereka adalah produk konsep hipotetis dari imajinasi ilmiah yang diinformasikan dari ilmuwan sosial yang mencoba mengembangkan teori untuk menjelaskan perilaku manusia. Adanya konstruksi seperti ini tidak akan pernah bisa dikonfirmasi secara mutlak. Dengan demikian, sejauh manapun konstruksi psikologis yang menjadi ciri individu hanya dapat disimpulkan dari pengamatan terhadap perilakunya. Secara umum, tes mungkin saja didefinisikan sebagai prosedur standar untuk mendapatkan sampel perilaku dari yang ditentukan domain. Seperti yang digunakan dalam teks ini, istilah tes mengacu pada prosedur untuk memprolet contoh kinerja optimal individu atau sampel kinerja kursus khas individu seperti pada kusioner atau investaris di mana responden melaporkan perasaan, sikap, minat, atau reaksi khas mereka terhadap situasi. Mengapa psikolog dan pendidik mencoba mengukur konstruksi yang tidak mungkin diamati secara langsung? Dalam pendidikan dan psikologi, konstruksi memberikan efisiensi dan metode yang menyaman untuk memberi lapar sejumlah perilaku serupa. Tanpa ini, konstruksi untuk mengklasifikasikan dan menggambarkan perilaku atomistik individu sebagian besar upaya untuk mengamati fenomena berlaku kompleks akan larut menjadi kekacauan dan kebingungan. Pada tingkat yang paling sederhana, teori psikologis adalah pernyataan kemungkinan hubungan antara dua konstruksi psikologis atau antara konstruksi dan fenomena konsekuensi praktik yang dapat diamati. Akhirnya, melalui penyelidikan empiris dan pembuktian teori semacam itu, pembuktian dimungkinkan untuk memprediksi atau mengontrol pola perilaku tertentu. Masalah dalam pengukuran Yang pertama, konstruksi psikologis Karena konstruksi psikologis adalah koabstraksi yang hanya dapat nilai secara tidak langsung, desain instrumen untuk pengukuran variabel tersebut menghadirkan beberapa masalah yang menantang. Yang pertama, seorang psikolog personalia ingin mengembangkan tes bakat mekanik untuk kerjaan laman untuk sebuah perusahaan industri. Yang kedua, seorang psikolog sekolah ingin mengembangkan skala untuk menirai sikap guru terhadap siswa secara fisik. Yang ketiga, guru kelas ingin mengembangkan tes satuan keterampingan siswa dalam pembagian panjang. Novik pada tahun 1968 menekankan bahwa penting untuk konstruksi yang mendasari pengukuran psikologis untuk didefinisikan pada dua tingkatan. Pertama, seperti yang telah kita catat, Palkonstruksi harus didefinisikan dalam istilah yang perlu terlaku yang dapat diamati. Dua konsep statistik untuk teori pengujian. Pertimbangan, guru yang memiliki kelas dengan 30 siswa atau psikologis klinis yang bekerja dengan 150 anak dengan ketidakmampuan belajar mengajar dirujuk ke klinik selama satu tahun. Meskipun kedua profesional ini tertarik dengan karakteristik setiap individu, mereka mungkin juga ingin mengaji karakteristik tertentu dan kelompok ini untuk laporan administrasi atau untuk perencanaan dan evolusi program. Salah satu cara mudah dan efisiensi untuk mereka sedang melapor informasi tentang karakteristik kelompok adalah melalui statistik deskriptif. Yang ketiga, perkenalan pada skala. Jika kita meninja definisi pengukuran, kita akan mencatat bahwa tugas angka property object harus dibuat sesuai dengan aturan yang ditentukan. Pengembangan aturan sistematis dan nuni pengukuran yang berarti untuk mengukur pengukuran empiris dikenal sebagai penskalaan. Skala pengukuran untuk fisik atribut dipahami bahkan di masyarakat paling awam. Tingkat skala untuk pusat subjek pengukuran. Seperti yang baru saja kita lihat, saat timpangan dibuat dan diuji untuk tujuan penskalaan rangsangan atau untuk penskala rangsangan dan subjek secara bersamaan, berbagai metode tersedia untuk menguji sejauh mana nilai skala dapat dianggap sebagai pengukuran tingkat ordinal atau interval. Saat pendekatan berpusat pada subjek digunakan, namun tidak ada model penskalaan yang sesuai untuk menguji apakah pengukuran yang diperoleh dapat diperlakukan sebagai informasi yang tingkat ordinal atau interval. Baik sekian Tingkat tambang pengukuran. Stevens pada tahun 1946 mengidentifikasi empat tingkat skala pengukuran. Yang menjadi berbeda sejauh mana yang nilai skalanya mempertahankan properti atau garis bilangan real. Ini adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal adalah skala yang berisi angka digunakan murni sebagai label untuk elemen dalam sistem data dan tidak memiliki ekstensi properti urutan bermakna. Jarak yang sama antara unit atau aspal tetap. Itu nomor pada kasus permainan sepak bola atau nomor pada tiket undian adalah contoh yang sering digunakan. Ilmu sosial terkadang menggunakan skala nominal dalam tanggapan pengkodean untuk item kusener demografis. Dengan skala nominal, apa saja angka dapat digunakan, tetapi setiap objek atau respon unik dalam sistem data harus digunakan menetapkan nomor yang berbeda. Penting untuk diingatkan bahwa empat tingkat skala mengukuran Stevens merupakan taksioni yang berguna, tetapi ini bukan satu-satunya cara untuk mengkatakan atau menjelaskan tingkat seperti ini. Thor Gerson pada tahun 1958 misalnya berbicara tentang dua tingkat ordinal skala dan KOMS pada tahun 1950 mengajukan jenis skala antara ordinal dan interval. Perdebatan yang sedang berlangsung dalam pendidikan dan psikolog adalah apakah pengkuran diambil dengan tes psikologi harus dianggap sebagai tingkat ordinal atau interval. Kita akan membahas masalah ini secara kemendalian nanti di dalam bab berikutnya. Pertama-pertama, untuk itu memahami lanjut tentang proses penskalaan yang sering diterapkan data psikologis. Baik, sekian presentasi dari saya untuk hasil review saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!